Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Kawan-kawan semua pecinta Super Survival Kali ini saya ingin berbagi informasi Sebenarnya di dalam game ini Ada peluang kita mendapatkan penghasilan Atau income passive Di game-game yang seperti Super Survival ini Ataupun yang sejidrisnya di game-game lain Misalnya Seperti game misalnya Saya pernah mainkan game Modern Invasion Sudah 2 tahun yang saya main di sana Di game-game seperti itu Ada peluang kita mendapatkan peluang Jadi kalau Sama-sama sekalian memiliki Base, itu akun di game ini Dan berniat pensiun Kebaiknya pensiunnya ditunda dulu Lihat video ini Insya Allah Di game ini kita bisa mendapatkan Penghasilan atau passive income Dari mana penghasilan itu bisa kita dapatkan Sobat sekalian Mungkin sobat sekalian tidak pernah memperhatikan Bangunan-bangunan yang ada di base sobat-sobat sekalian Dan paling mungkin yang diperhatikan hanya Apa namanya Headquarter-nya Kemudian Barat-nya Kemudian Arger-nya Re Tapi ada satu bangunan Di game ini Yang sebenarnya bisa dimanfaatkan Peluangnya untuk mendapatkan penghasilan Ya Bangunan itu ada di Yang namanya trading post Sobat sekalian bisa buka di trading post Kemudian Lihatlah di bagian info Kemudian Buka di mode detailnya Disini ada fungsi ya Trading post ini ada fungsi Yang pertama disitu kan ada Level daripada Level Building-nya Kemudian Berapa Trade fee-nya Artinya Kalau kita melakukan Dual beli nanti Itu ada yang akan terambil Oleh Game ini Ya Level 25 13% Level 35% Dan sebagainya Kemudian ada Penjelasan-penjelasan lain Yang Yang Kita bisa dapatkan dari Bangunan ini Nah Sobat sekalian Bangunan ini Building ini Ini adalah potensi Sobat-sobat sekalian Untuk bisa mendapatkan Uang Atau penghasilan tambahan Atau penghasilan income Bagaimana itu bisa terjadi Yang perlu sobat-sobat Dapatkan adalah Yang pertama Sobat sekalian Setiap hari Melakukan Collect resources Dari Dari Wilderness ya Dari Wilderness Sobat sekalian Kumpulin Bertani Berlagak setiap hari Kumpulin sebanyak-banyaknya Kemudian Sobat sekalian Ketika fitur ini Nanti terbuka Ya Saat ini kan fiturnya Belum terbuka nih Developer dari Step of Survival Gak tau Kenapa dia belum buka Sampai saat ini Tapi Feeling saya Sebentar lagi Ini akan terbuka Nah Ketika ini nanti fitur terbuka Sobat-sobat sekalian Sudah punya banyak perdagangan Ini Tentu saja Ya untuk kawan-kawan Yang free player Ya Kalau yang Spender mungkin Ya Bisa juga Kalau mau gitu Ada masalah Tapi untuk kawan-kawan yang free player Yang Sudah bermain game ini Saya sarankan untuk Jangan Meninggalkan game ini Jadi Manfaatkan ini untuk Merhatikan Yang pun Sobat-sobat sekalian Saya ulangi lagi sekali Sobat sekalian Kumpulkan resursus setiap hari Sebanyak-banyak mungkin Di dalam base nya Ya Kemudian yang berikutnya Tunggu fitur ini Terbuka Ketika fitur ini Terbuka Sobat sekalian tinggal menawarkan Kepada player-player yang Merupakan player yang spender Ya Ya Contohnya misalnya Bisa menawarkan juga nanti ke saya Ya Ya Ataupun ke kawan-kawan yang Lain yang ada di aliasi Sobat-sobat kalian yang Notabene mereka adalah Pemain-pemain yang spender Atau yang melakukan Atau up Nah Sobat sekalian bisa menawarkan Untuk melakukan trading Terus saja ditukarnya dengan Uang Ya Dengan dollar Dengan rupiah Dengan real Ataupun Tergantung kesepakatan sobat-sobat sekalian Nah Fitur ini saat ini belum dibuka oleh Ada situs survival Tapi Pilih saya Sebentar lagi Ini akan dibuka Nah Ketika ini dibuka Bagi kawan-kawan yang dari sekarang Memiliki badan resources Jangan dipakai Kumpulkan sebanyak-banyaknya Kemudian Ketika fitur ini dibuka nanti Sobat sekalian Tawarkan kepada spender Ya Spender player Untuk Melakukan Jual beli Resources yang Sobat-sobat sekalian miliki Terus saja dengan penawaran yang Lebih menarik Jadi yang ditawarkan oleh Game Mini Coba kita lihat Bundle yang dimiliki oleh Setelah survival Ya Penawaran yang Regular Yang mereka punya Sebelumnya Di Kita lihat di Bundle Resursus ya Coba lihat Untuk yang harga 17,99 rial Itu sekitar Bundle kecil ya Ini sekitar 5 dolar Itu mereka jual dengan 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 Yang kita dapatkan Kalau kita beli Bundle ini adalah 9.400.000.000 Tomat Dan begitupun Dengan Yang lain 9.400.000.000 Kayu 1.900.000.000 Dan 450.000.000 Gas Nah Sobat sekalian Bisa nawarin Yang lebih banyak Kepada Para Spender itu Saya tawarin mereka Ya ini saya punya Resultnya Harganya 5 dolar Misalnya 30 30M Per satu Per satu Item Misalnya Saya punya Tomat Sekian 30.000.000 Saya punya Kayu 30.000.000 Saya punya Metal 30.000.000 Harganya 10 dolar Dan Ditawarkan kepada Player Player Spender Saya yakin Player Spender Itu Tipikal Player Player yang malas Menanggukan Gatering Karena Mereka Mungkin punya Duit Gitu Dan Bagi kawan-kawan Pre-player Ini adalah Kesempatan Kawan-kawan Lagi Sekali Saya tekankan Bagi kawan-kawan Yang memainkan Game Jangan Jual Akun Kalian Jangan Jual Base Kalian Tapi Yang Penuh Kenampuan Sekarang Adalah Kumpulkan Resursus Sebanyak-banyak Ketika Fitur Ini Nanti Dibuka Oleh Developer Tidak 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 Menawarkan Para Spender Player Tidak 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 Sekian Dari Tidak 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 Lentur selamat menikmati